Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Marilah yang pertama dan utama Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kekuatan kepada kita Untuk melaksanakan solat jumat pada kesempatan kali ini Solat jumat adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah Dan ketaatan tidak akan diberikan Kecuali kepada orang-orang yang dicintai Ataupun yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah jumat Ibaratnya kita Suan ataupun datang kepada Allah Allah sangat maha kuasa Sehingga Yang diperkenankan datang Yang diperkenankan Untuk bisa taat kepadanya Sebetulnya adalah Orang-orang yang diundang Ataupun orang-orang yang dikehendaki datang Ataupun orang Yang dikehendaki untuk mendekat kepadanya Karena sesungguhnya Orang yang sedang dimuliakan oleh Allah Adalah orang yang diberi kekuatan Untuk ketaat kepadanya Dan orang yang sedang dibenci oleh Allah Hakikatnya adalah Orang-orang yang bermaksiat kepadanya Hadirin jamaah jumat rahimahullah Pada kesempatan ini Saya selaku khotib Berwasiat kepada diri pribadi saya Khususnya Dan kepada jamaah sekalian Untuk senantiasa Mengingatkan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taqwa dalam arti Menjalankan perintahnya Dan menjahui Segala larangannya Taqwa adalah Hal yang sangat pokok Dalam ajaran Islam Sehingga Yang akan Membedakan derajatnya Kelak Di sisi Allah Adalah ketakwaan Seorang hamba kepada Allah Hadirin jamaah jumat rahimahullah Pada kesempatan ini Pada bulan ini Saran Bulan hijriyah Sudah masuk Bulan rojab Yang sebentar lagi Sekitar satu Atau dua bulan lagi Kita akan masuk Bulan romagun Untuk itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berdoa Di bulan rojab itu Allahumma bariklana Birojaba Wasyakbana Wabalihuna Romaguna Minta diberkahi Di bulan rojab Di bulan syakban Atau Kita orang Jawa Mengatakan Bulan ruah Dan bulan romagun Ataupun bulan kuasa Dirwelkan dari Ulama-ulama salaf Bahwa Projab Ini adalah Bulan Untuk Bercocok tanam Untuk pahala Kemudian Bulan Syakban Ataupun ruah Itu untuk Menyirami Atau menyemai Dan Bulan romagun Bulan untuk Panen pahala Ini prinsipnya Seperti yang kita Ajarkan Di anak-anak Ataupun siswa Ataupun Di lingkungan Sekolah kita Biasanya ada Pembiasaan Projab Bulan persiapan Untuk menyambut Romagun Karena Kalau tidak Dibiasakan Dengan amal-amal Baik Di bulan-bulan Sebelumnya Kita akan Mengalami Kesulitan Seperti Halnya Kita Mendidik Siswa Untuk Selalu Ataupun Senantiasa Baca Quran Kita Laksanakan Pembiasaan Pagi Senantiasa Ada Tadarus Supaya Siswa Ada Kemampuan Literasi Yang baik Ada Pembiasaan Literasi Kemudian Ada Budaya Industri Kita Upayakan Dengan Pakaian Ataupun Dengan Berjalan Di Tempat Yang Telah Disediakan Di Dalam Agama Juga Begitu Romagun Kita Akan Mendapatkan Hal-hal Yang Baik Juga Harus Ada Persiapan Amal-amal Yang Utama Bisa Dimulai Dari Bulan Rojab Seperti Yang Dikatakan Oleh Khotip Pada Minggu Kemarin Bapak Surono Yang Bisa Juga Dilakukan Dengan Puasa Rojab Yang Ini Pasti Rame Di Medsos Kalau Rojab Itu Tapi Kalau Kita Lihat Di Kitab-kitab Klasik Ataupun Madhab Yang Empat Semuanya Mengatakan Puasa Rojab Adalah Sunat Karena Diperintahkan Oleh Rasulullah Untuk Berpuasa Di Arbang Atun Hurum Empat Bulan Mulia Dan Rojab Termasuk Di Dalamnya Sebetulnya Yang Menjadi Perselisian Itu Cuma Fadilahnya Yang Spektakuler Itu Kalau Puasanya Sendiri Itu Adalah Sunat Berdasarkan Madhab Hanafi Maliki Shafi'i Maupun Hambali Hambali Memang Awalnya Mengatakan Makruh Karena Makruh Itu Kalau Rojab Puasa Sebulan Penuh Itu Baru Tidak Sunat Malah Makruh Atau Kalau Mau Puasa Sebulan Penuh Harus Diikuti Dengan Bulan Sesudahnya Bulan Shaban Ataupun Disambung Dengan Hari Sebelumnya Di bulan Jumat Akhir Atau Tidak Puasa Penuh Di bulan Rojab Tapi Ada Yang Tidak Puasa Satu Atau Dua Hari Ada Juga Di bulan Lain Juga Harus Puasa Untuk Menghilangkan Kemakruhan Itu Pada Kesimpulan Akhir Semua Madhab Mengatakan Bahwa Puasa Sunat Puasa Rojab Itu Adalah Sunat Yang Menjadi Permasalahan Perbedaan Pendapat Itu Fazillah Fazillah Yang Sangat Agung Itu Yang Kemudian Menjadi Perbincangan Pasti Ramai Di Medsos Menjilang Bulan Rojab Tersebut Jadi Monggo Silahkan Yang Mau puasa Silahkan Yang Tidak 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 Tuntutan Di Dalam Agama Islam Di Bulan Rojab Juga Ada Peristiwa Yang Sangat Agung Yaitu Isra' Mi'rad Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam Yang Disitu Ada Perintah Solat Yang Merupakan Rukun Kedua Dari Rukun Islam Yang Merupakan Hal Yang Sangat Penting Bagi Kita Kewajiban Solat Tidak Akan Hilang Sebelum Hilang Akal Jadi Meskipun Sakit Pasti Ada Keringanan Bisa Dengan Tidur Bisa Dengan Isarat Dan Lain Lain Kemudian Juga Kalau Tidak Bisa Wudhu Tetap Harus Solat Boleh Tidak Bersuci Keadaannya Bagaimanapun Tetap Harus Solat Tidak Ada Degu Tidak Ada Air Tetap Harus Solat Kalau Memasuki Waktu Sebisanya Tidak Bisa Bergerak Tidak Bisa Bergerak Melaksanakan Solat Dan Bahkan Menurut Mayoritas Ulama Kalau Ditinggalkan Dengan Sengaja Itu Tetap Harus Kodok Mengganti Dengan Alasan Apa Uang Meninggalkan Solat Wajib Itu Karena Lupa Ataupun Karena Tidur Saja Wajib Mengganti Apalagi Yang Dilakukan Dengan Sengaja Jadi Tetap Kita Harus Hati-hati Solat Bagaimanapun Harus Tetap Dilakukan Bagaimanapun Keadanya Solat Merupakan Ibadah Yang Sangat Agung Karena Merupakan Gabungan Dari Ibadahnya Para Malaikat Ataupun Ibadahnya Dari Para Rasul-Rasul Sebelumnya Kalau Kita Lihat Cara Ibadah-ibadah Nabi-Nabi Yang Lalu Ada Yang Mirip Dengan Solat Tapi Tidak Selengkap Di Dalam Islam Karena Kalau Di Dalam Islam Sudah Disempurnakan Berbagai Macam Peribadatan Peribadatan Dari Agama-agama Ataupun Risalah-risalah Kenabian Sebelum Nabi Muhammad Kita Lihat Ada Juga Merupakan Gabungan Dari Ibadah Para Malaikat Sebab Malaikat Ada Yang Senantiasa Cuma Bertasbih Berdiri Saja Dari Diciptakan Sampai Hari Kiamat Ada Juga Yang Cuma Rukuk Saja Ada Yang Cuma Sujud Saja Ada Yang Iktidal Saja Itu Yang Digabung Di Dalam Solat Lima Waktu Yang Kita Laksanakan Itu Juga Di Dalam Solat Terkandung Nilai-nilai Yang Sangat Luhur Diawali Dengan Allahuakbar Kita Untuk Senantiasa Dididik Yang Kita Akukan Hakikatnya Hanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Yang Lain Tidak Ada Yang Kita Agungkan Kecuali Dikaitkan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Senantiasa Mengikuti Perintahnya Ataupun Kita Mengakukan Seseorang Ataupun Menghormati Seseorang Kita Tetap Nyiatkan Bahwa Menghormati Seseorang Menghargai Seseorang Itu Merupakan Perintah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Juga Kita Mengucap Allahuakbar Diharapkan Kebesaran Kita Kesombongan Kita Itu Sirna Dengan Kita Mengucap Allahuakbar Tersebut Sehingga Yang Hanya-hanya Menundukkan Diri Dan Hati Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Kalau Di dalam Al-Quran Ada yang Ada Firman Allah Terlihat Di wajahnya Bekas Sujud Itu Mayoritas Ulama Mengatakan Bahwa Yang Dinamakan Bekas Sujud Tersebut Hakikatnya Adalah Ketundukan Hati Yang Terteming Di daran Akhlak Lahir Mahu Penbatin Dari Seseorang Kalau Afari Sujud Itu Nanti Diterjemahkan Setara Harfiah Secara Tekstual Juga Repot Nanti Yang Jurusan Pariwisata Di tempat Kita Itu Wajah Hitam Sedikit Saja Repot Apalagi Pasti Harus Ditandai Dengan Siri Tertentu Di Wajah Nanti Akan Menjadi Problem Sebab Biasanya Islam Datang Sesuai Fitrah Manusia Rasulullah Sendiri Wajahnya Tal Komari Vilaylatil Badriah Seperti Bulan Purnama Yang Sangat Cerah Jadi Akhlak Sujud Disitu Kalau Lihat Ditafsir Selalu Ditafsirkan Itu Adalah Nanti Di Akhirat Yang Berjahaya Ataupun Bekas Sujud Tercantamin Di Dalam Akhlak Secara Lahir Maupun Batin Dan Ketunukan Hati Atau Kita Lihat Posisi Kita Sujud Kita Benamkan Kepala Kita Yang Kita Sombongkan Biasanya Kan Pemikiran Kita Ide Kita Dan Kita Letakkan Di Bawah Kita Buang Kotoran Baik Depan Maupun Belakang Jadi Diibaratkan Kita Benamkan Kesombongan Kita Untuk Senantiasa Tetap Mengagunkan Allah Subhanahu Wata'ala Juga Diakhiri Dengan Salam Solat Itu Sehingga Tetap Menghargai Tetap Duli Kepada Kemanusiaan Nilai-nilai Kemanusiaan Jadi Tetap Menebarkan Salam Kekiri Kekanan Ibaratnya Manusia Itu Tetap Meskipun Kontak Kepada Tuhan Hablumin Allah Tidak Melupakan Ablumin Nas Yang Merupakan Tanggung Jawab Kita Bersama Di dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Untuk itu Pada bulan Wujab Ini Marilah Kita Bersiap-siap Kita Mulai Dengan Pembiasaan Pembiasaan Yang Baik Dalam Rangka Menyambut Bulan-bulan Yang Mulia Selanjutnya Terutama Bulan Ramadhan Dan Kita Tingkatkan Akhlak Dari Segilah Hilma Bukun Batin Untuk Senantiasa Dapat Membawa Nilai-nilai Solat Pancaran-pancaran Nilai Esensial Di dalam Solat Di dalam Kehidupan Sehari-hari Semampunya Kalaupun Tidak Bisa Sedikit Sudah Termasuk Di dalam Kita Berusaha Untuk Menuju Hal-hal Yang Baik Pembisa Pembiasaan Memang Sangat Perlu Karena Di dalam Hadis Orang Itu Tetap Akan Dicatat Melaksakan Ibadah Jika Kebiasaannya Baik Misalnya Bapak Ibu Senantiasa Kalau jam Sembilan Solat Duhah Kemudian Suatu Hal Tidak Bisa Solat Duhah Ataupun Sakit Atau Suatu Halangan Tetap Dicatat Oleh Allah Melalui Para Malaikatnya Beribadah Pada Jam-jam Tersebut Ini Para Ulama Juga Menafsirkan Orang Yang Meninggal Dalam Keadaan Solat Itu Tidak Selalu Dicapai Dengan Dia Dalam Keadaan Solat Ataupun Dalam Keadaan Rukuk Ataupun Sujud Bisa 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 Dapat Dengan Dia Di Jam-jam Tersebut Biasanya Sedang Apa Dia Meninggal Di Jam Dua Yang Biasanya Dia Baca Quran Misalnya Dia Akan Tercatat Sebagai Orang Yang Meninggal Di Dalam Dia Membaca Quran Misalnya Meninggal Seseorang Jam Sembilan Biasanya Solat Duhah Dia Tetap Akan Dicatat Oleh Allah Dalam Meninggal Di Dalam Solat Dalam Karena Dia Meninggal Di Waktu Biasanya Dia Melakukan Ibadah Barakallahu Liwalakum Bilquranil Azim Wa Nafa'ani Wa'ayyakum Minal Ayat Ibadik Bilhahkim Auzubillahi Minas Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Fawailul Lillil Musallin Alladhinahum Ang Solatihim Sahun Wa Kurrab Fihir Warham Wanda Khairul Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasda'inu Ala Umuri Dunia Wadin Wal Aqibadu Lil Mutaqin Wala Udwana Ila Ala Dwalimin Ashwadu Anla Ilaha Illallah Wahdahu La Shariqalah Al Malikul Hakul Mubin Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu War Rasuluh Sadiqul Wa Adil Amin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Fil Awalin Wasalli Ala Muhammad Fil Akhirin Wasalli Ala Muhammad Fil Nabi Wasalli Ala Muhammad Fil Malai Al-Ala Ila Yawm Iddin Ayyuh Al-Hadirun Ittaqu Ittaqu Allah Haqqadu Qatih Wala Tamutun Ila Wa Antum Muslimun Wa Kuala Ta'ala Fil Al-Quran Al-Azim Inna Allah Wa Malai Kata Huy Salluna Al-Nabi Ya Ayyuh Al-Ladzina Aman Sallu Ala Yuh Sallim Taslim Wasallat Wasallam Ala Sayyidina Wa Mualana Muhammad Shajarat Aslin Nurani Walam Adil Qudwati Rahman Ya Wa Al-Khaliq Insani Ashraf Surat Zismani Wa Ma'adan Asrari Rabbani Wa Ghazaini Ulum Isdafaiyah Suhid Al-Qudwati Assyriyah Wal Bahjati Saniyah War Rujbat Al-Aliyah Manindar Rajat Nabi Tahta Liwaihi Fahum Min Huwailaihi Wasallim Wasallim Wabarik Alaihi Wa Ala Alihi Wabarik 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 Wasallim Tasliman Kafirah Waradu'anna Ma'ahum Irrahmadika Ya Ar-Rahman Rahimin Allahumma Khufir Lil Muslimina Wal Muslimat Wal Mu'minina Wal Mu'minat Al-Ahya'i Minhum Wal Amwad Inna Kasami' Unkarit Um Jibu Ta'wat Wa Ya Kudhiy Al-Hajat Allahumma Ahsin Na Akibadana Bilumur Kuliha Wajirna Min Khijjid Dunya Wa Adab Akhirah Allahumma Inna Nas'al Kariboka Wal Jannah Wa Na'udh Bika Min Sakhautika Wa Nar Allahumma La Tuhalip Alayna Bidunudina Mal La Yakhbuka Wa La Yeruhamuna Allahumma Inna Ka'afun Karim Tuhitul Affa Wa Wa Allahumma Jal Khairu Ayyamina Yawman Al-Aqab Wa Allahumma Barik Lana Bi Ratabah Wa Shabana Wa Balughna Ramaduna Rabbana Zufir Lana Wali Ikhwanina Alladzina Sabaquna Bil Iman Wala Tati'al Fi Qulubina Ghillah Lilladzina Amanu Rabbana Inna Karau Kurrahim Aqim As-salah